Antartika atau Kutub Selatan merupakan benua yang tidak memiliki penduduk asli. Namun ternyata di benua yang seluruhnya diselemuti salju, setidaknya berdiri 8 gedung gereja. Mengapa ya gereja tersebut dibangun? Dan kira-kira siapa yang menggunakan gereja tersebut? Yuk kita bahas 8 gereja di benua Antartika. Kapel Bunda Maria dari Salju merupakan sebuah kapel katolik yang berdiri di pangkalan Belgrano II milik Argentina. Didirikan pada tahun 1979 dengan memahat sebuah kuah es. Gereja yang sekarang ini merupakan bangunan yang kedua. Mengapa? Karena bangunan gereja yang pertama itu terpaksa ditinggalkan. Sebab berada di lapisan es yang sangat rapuh. Gereja ini sekarang berada di bawah naungan keuskupan agung Bahia Blanca di Buenos Aires. Kapel Santo Francisco Asisi ini, seperti kapel Bunda Maria dari Salju, berdiri di pangkalan Argentina. Tepatnya di pangkalan Esperanza. Pangkalan ini terletak di ujung Tanjung Antartika. Didirikan oleh militer Argentina pada tahun 1976. Yang menarik adalah kapel ini menjadi tempat pembaptisan Emilio Palma, seorang bayi yang lahir di pangkalan ini. Ini merupakan pembaptisan pertama yang terjadi di Kutub Selatan. Di kapel ini juga tersimpan relikui Santo Hector Valdifelso Saez, seorang santo pertama dari Argentina. Kapel Santa Perawan Maria dari Lujan merupakan kapel Argentina ketiga yang berdiri di pangkalan Marimbio. Kapel ini didirikan pada tahun 1996 dan didedikasikan kepada Santa Perawan Maria dari Lujan, sehingga di dalamnya tersimpan replika patung Santa Perawan Maria dari Lujan. Kapel ini diberkati oleh Monsignor de Noberto Eugene Martina, seorang uskup militer Argentina saat itu. Kapel ini dilayani oleh pastor kapelan atau seorang pastor militer yang tugasnya itu dirotasi bergantian secara periodik. Kapel Santa Maria Ratu Damai Kapel Santa Maria Ratu Damai, yang juga merupakan sebuah kapel katolik, ini berdiri di Villa Las Estras, sebuah wilayah Antartika yang diklaim oleh negara Chile. Berada di bawah keuskupan militer Chile, kapel ini dilayani oleh seorang diakon yang tinggal permanen di sana. Pangkalan ini merupakan pangkalan kutub selatan dengan penghuni terbesar, di mana saat musim panas dapat mencapai 120 orang. Dibandingkan dengan pangkalan lain, yang penghuninya tuh nggak sampai 100 orang. Sebelum kita melanjutkan, apakah di Antartika juga ada gereja lain selain gereja katolik? Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Selain 4 kapel katolik tadi, masih ada 4 gereja lain di benua Antartika. Yang pertama adalah kapel salju. Kapel salju ini merupakan gereja yang digunakan oleh berbagai denominasi gereja, atlias digunakan oleh banyak aliran kekristenan. Didirikan pada tahun 1956 di stasiun McMurdo milik Amerika Serikat. Yang berarti kapel ini merupakan gereja tertua di Kutub Selatan. Secara reguler, ibadah akan dilaksanakan di sini, baik untuk umat protestan maupun katolik. Awalnya, untuk gereja katolik ya, pastornya itu disediakan oleh keuskupan Christchurch di Selendia Baru, namun kemudian diambil alih oleh keuskupan militer Amerika Serikat. Kapel ini pernah terbakar pada tahun 1978 dan kemudian dibangun kembali pada tahun 1989. Sekarang kapel ini juga menjadi tempat ibadah berbagai agama. Jika rencana renovasi stasiun McMurdo ini terlaksana, maka kapel ini termasuk salah satu bangunan yang akan dihancurkan. Dari namanya, pasti kalian sudah tahu kan ini dari gereja apa? Ya, kapel Santo Ivan Rilski merupakan kapel gereja Ordox Timur yang pertama di Antartika. Didirikan di pangkalan Santo Klimat Ohritski yang merupakan milik negara Bulgaria. Kapel ini dibangun pada tahun 2003 dan direnovasi pada tahun 2011. Lonceng gereja ini disumbangkan oleh mantan wakil Perdana Menteri Bulgaria Nikola Vasilev, yang dulu pernah bertugas sebagai dokter di pangkalan ini. Kapel Santo Volodymyr atau lengkapnya itu adalah Kapel Santo Pangaran Agung Volodymyr yang setara dengan para rasul, merupakan sebuah kapel kecil milik gereja Ortodoks Ukraina. Kapel ini berada di pangkalan penelitian Vernatsky. Kapel ini merupakan gereja termuda di Antartika karena dibangun pada tahun 2010. Dan uniknya lagi, kapel itu dibangun dari sumbangan filantropis atau sukarelawan. Nah, kapel ini kemudian diberkati oleh Uskup Agung Augustin yang merupakan delegasi gereja Ortodoks Ukraina untuk militer. Gereja Tritunggal Mahkudus dimiliki oleh gereja Ortodoks Rusia. Didirikan pada tahun 2004 di stasiun Beling Sausen. Pendirian gereja ini merupakan ambisi untuk mendirikan sebuah biara pertama di Kutub Selatan. Bayangkan, biara di Kutub Selatan. Panel-panel gereja ini dibuat di Siberia, kemudian dikirim ke Antartika. Umat gereja ini dilayani oleh para imam yang berasal dari biara Trojse Serkivea, Lafra. Pada tahun 2007, terjadilah pernikahan pertama di kapel ini antara seorang peneliti dari pangkalan Chile dengan seorang wanita Rusia. Nah, itu dia delapan gereja yang terletak di benua Antartika. Sebenarnya masih ada kok dua gereja lagi, namun letaknya itu tidak tepat di benua Antartika, namun masih di lingkaran Kutub Selatan. Dan ternyata kapel-kapel atau gereja-gereja ini itu berfungsi untuk melayani kebutuhan rohani dari para peneliti dan militer yang bertugas di sana. Bagaimana? Tertarik mengunjungi ke sana? Kalian bisa kok ada paket lisata ke sana? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam!